halo 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gadget in mobile Oke buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel gadget in mobile jangan lupa bantu supportnya yang like dan subscribe ya biar saya lebih semangat lagi berbagi tutorial dan tool-tool free ya buat temen-temen semua buat temen-temen teknisi pemula ya Oke guys di di kesempatan kali ini saya akan serius mengenai update-nya tft unlocker tool ini ya ini bisa anda gunakannya se-sepentar guys ya kita ekstrak dulu ya hai 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 G setelah kita ekstrak lalu kita jalankan ya setupnya untuk kita install kita install terlebih dahulu ya kita disini ikuti saja ya guys untuk step-by-stepnya kita next next ini untuk password installnya tft ya angka apa huruf besar ya huruf besar tft ya kita tunggu sejenak guys ya ya di sambil-sambil ngopi ngopi guys duduk santai yang buat temen-temen semua ya yang baru berkunjung di channel gadget in mobile jangan lupa bantu supportnya ya di like subscribe klik loncengnya pilih semua ya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi pemberitahuan saat saya upload video terbaru ya Oke my friend please support my channel like and subscribe Oke thank you very much yes di sini kita tinggal next aja ya next di sini kita an checklist ya an checklist lalu klik finish setelah itu media ya shortcutnya sini jangan lupa ya teman-teman harus koneksi ke internetnya untuk menjalankan tool ini ya jika tidak terkoneksi ke internet dia tidak akan berjalan ya teman-teman kalian harus koneksikan internet dulu setelah koneksi internet lalu jalankan exe nya ya klik kanan run administrator ya Hai kisah terbuka ya guys untuk serbapanya lojirnya ya oke di sini langsung saja kita klik login ya klik login maka dia akan meng-generate dan terbuka secara otomatis ya kita buat teman-teman semua mohon disimak video ini sampai selesai ya jangan ada yang di skip-skip ya jika ada kesalahan saat teman-teman menginstall di PC atau di komputer teman-teman teman-teman tanggung risiko sendiri ya kini dia guys sudah terbuka ya di sini langsung saja ya kita cek ini ya inilah dia untuk brand-brand yang support di tool ini ya guys ya kita cek ini untuk di brand Xiaomi tipe apa saja kah yang disupport dan kita cek fitur dan fungsinya ya ini kita lihat guys gila ini ya untuk tipe-tipe Xiaomi terbaru semua sudah supportnya kedepannya nanti itu apa ya kemungkinan entahpun pertengahan tahun ini ya ini akan akan menjadi berbayar guys ya akan menjadi dia akan menggunakan dangle ya untuk saat ini selagi masih gratis Mari kita cicipi langsung ya silahkan dicomot ya guys ya untuk link downloadnya nanti saya sertakan di deskripsi ya Hai serta passwordnya hai 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 sangat luar binasiya ini untuk flash ini untuk menu fitur flash Xiaomi ya ini dikhususkan ini khusus untuk flash Xiaomi ya kita cek di brand Samsung yang brand Samsung kita cek tipe-tipenya Samsung apa saja disupport ini guys Wow gila ini benar guys Samsung terbaru banyak support disini ya ya lumayanlah buat teman-teman teknisi pemulanya bisa membantu kerjaan servisnya sehari-hari ya guys ya disini akan saya jabarkan ya jabarkan panjang lebar untuk di brand-brand yang tertera disini ya Hai 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 www.sdk.at.ru hai 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 mantap jiwa star membanan sangat luar binasa ya ini untuk fungsi-fungsi repair IMEI ya per IMEI Bluetooth WiFi kita cek ke brand Huawei nya Huawei tipe apa saja kain supportnya guys Huawei ini kebanyakan menggunakan chipset Kirin sangat luar biasa ya banyak tipe terbaru juga di Huawei disini support kita cek di brand Oppo kalau Oppo nih brand di brand Oppo tipenya jangan ditanya lagi guys banyak Oppo terbaru disini yang menggunakan chipset Mediatek ada ya ada juga yang menggunakan chipset Qualcomm di sini support juga ya nyaga sini keterangannya edl mode jika keterangannya edl itu berarti kursus support untuk Qualcomm ya guys jika keterangannya untuk out Brom itu berarti untuk support di chipset Mediatek ya tipe-tipe tersebut support di chipset Mediatek jika keterangannya Brom yo banyak sekali untuk tipe-tipe Oppo terbaru ya luar binasa ini untuk menu fitur dan fungsinya guys ya di sekarang kita cek di brand Vivo ya brand Vivo tipe apa saja kaya disupport Wow ini yang Qualcomm ini guys yang ini keterangannya Brom ini untuk chipset Mediatek ya temen-temen jump saja di jump di perbesar layar monitor agar lebih jelas dan diperku apa ya usahakan jaringan internetnya kuat ya agar digambar tidak buram ya jadi bahwa ini bisa yang bawa Oh ini untuk di buku satu chipset namun Hai saya support di beberapa tipe gesa terkadang ada cap suit terkadang ada satu chipset dia bisa memiliki kesamaan ya dengan tipe lainnya Hai ini kita cek teknonya tebaipas aja teknologis ini kita cek untuk di menu universalnya ya menu universal kita cek ini guys tuh universal banyak gas ya tipe apa saja disini itu menu universal ini ya di sini dia bisa support Mediatek Qualcomm Unisoc gitu guys ya ini untuk menu apa ya ini menu Android menu Android ini dikhususkan yang sudah untuk handphone yang sudah di root ya ini kita cek ya vsmart Hai terkesin kita cek Android lagi di menu Android ini ya ini khususkan ya untuk handphone sudah di rootnya ini kita kembali lagi cek lagi di menu vsmart ini ya ini mempunyai keada ya di negara yang kita ya Oke sekarang kita cek di brand Lenovo ya brand Lenovo tipe apa saja kah di support di Lenovo nih mantep sini guys ya Tulu ini sangat ini ya sangat recommended menurut sekali ya buat teman-teman teknisi pemulai hai 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 tecek Nokia nih guys ya buat teman-teman semua jika mengalami kasus di handphone-handphone Nokia jadul ya tapi terkunci lupa-lupa kunci lupa apa terkunci sim ya sim kartu kita bisa dikhususkan dengan tool ini ya Hai untuk modinya ya teman-teman bisa baca nanti keterangannya Oke sekarang kita cek di brand Infinix ya di Infinix ini lagi booming nih guys lagi panasnya lagi semaraknya nih ya di Infinix ini kita cek tipe Infinix apa saja kali yang support Wow gila nih ya banyak sangat banyak tipe Infinix terbaru itu yang disupport di alat ini ya Hai sangat larut binasa ya Oke kita cek di sini di menu Apple ini ya kita continue saja ini kita cek di menu Apple untuk brand Apple ini fungsi dan fiturnya apa saja kayak yang disupport ya kalau untuk di menu Apple ini siapannya fungsinya universal guys ya Apple apapun bisa support tipe apapun bisa support dia tidak karena Apple tidak seperti karena mereka memiliki chipset tersendiri ya tidak seperti Androidnya Hai sistem sistem mereka bisa universal itu ya untuk di tipe untuk Apple Apple yang sama Hai itu permasalahan apa ya Halo screennya ke ini kita cek di menu flashing chipset Mediatek ya ini menu ini khusus untuk chipset Mediatek bisa juga ini untuk ini universal sebetulnya guys yang penting dia chipsetnya Mediatek ya teman-teman bisa eksekusi secara manual jeninya ini ini fungsinya manual gas ya teman-teman harus menambahkan file kombinasi teman-teman harus inputkan file yang inputkan file security nya secara manual jika permasalahan teman-teman di security ya jika teman-teman mau unlock vrv teman-teman harus inputkan file vrv yang masih segar ya yang belum terdaftar untuk akun Google Hai tuh security ya kita inputkan file security ya dan kita inputkan file preloadernya secara manual ataupun file scatternya ya ya ini untuk menu apanya menu flashing chipset Qualcomm ya ini untuk menu flashing chipset Qualcomm ya guys ini juga bisa teman-teman ekskusi untuk permasalahan yang chipset Qualcomm secara manual ya teman-teman inputkan file-nya secara manual file file xml file loader ya ya ini kita cek di menu chipset spedrum ya ini dikhususkan untuk chipset spedrum ataupun unisoc ya untuk flashing yang bisa gas ya kedepannya bakal update ya ada yang sebagian belum bisa diklik ya itu di unisoc-nya kita cek ini ceknya ya di menu LG ya di brand LG tipe apa saja kayak disupport ya kalau LG masih ini adalah geset beberapa di negara kita ini digunakan ya Hai banyak juga LG terbaru ya guys kita cek ini lagi di brand asus ya tuh asus tipenya masih sedikit keseng support ya karena untuk tipe ini ini kurang peminatnya mungkin ya Hai kini kita cek di menu tes punya ini teman-teman bisa mencari jika teman-teman mencari gambar tes poin untuk Xiaomi Hai tuh Xiaomi Samsung Lenovo tes poin ini ya jika perangkat perangkat handphone maksud saya hanya perangkat handphone yang memiliki chipset Qualcomm yang yang ada tes hanya apa maksud saya gimana begini jelasinnya hanya handphone yang memiliki chipset Qualcomm yang memiliki test poinnya di mediatik ada juga namun bisa nggak bisa dibilang itu test poinnya ini bisa dibilang itu pin otaknya memiliki satu pinnya CLK ini dikhususkan gambar tes poinnya dikhususkan untuk handphone handphone yang menggunakan chipset Qualcomm ya ya banyak guys ya kemungkinan jaringan yang kurang kurang kuatnya makanya sedikit lama dia terbuka ya semoga bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula ya semoga membantu ya guys ya Oke disini saya pun tidak bisa berpanjang lebar lagi ya saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh